Intro Bernama Al-Imam Fakhrul Al-Rawzi Yang lahir tahun 544 Hijriah Meninggal 606 Hijriah Beliau mengatakan Kebiasaan kaum Quraish Ketika berdagang Termasuk Nabi kita Muhammad SAW Dengan paman beliau Sayyidina Abi Talib Apabila musim dingin Ashita Ashita'u ilal Yaman Kalau musim dingin Mereka berdagang menuju ke wilayah Yaman Waswaif ilal Syam Apabila musim panas Mereka berdagang Ke wilayah Syam Itu pernyataan Daripada Al-Imam Fakhrudin Al-Rawzi Dalam kitabnya Mafatihul Baib Dari sini kita bisa Mengambil kesimpulan Bahwa Nabi kita Muhammad SAW Bukan hanya seorang Nabi Bukan hanya tugasnya Menyampaikan risalah Allah Tapi juga beliau memberikan Beliau memberikan teladan Dari sisi Beliau seorang pebisnis Beliau seorang pedagang handa Di usia yang sangat muda Beliau sudah berdagang Sampai keluar khotak Sampai ke negeri Syam Sehingga Seluruh para Nabi Para Rasul Sebagaimana yang dinukilkan Oleh Al-Imam Al-Hubayshi Yang lahir tahun 712 Hijriah Meninggal tahun 782 Hijriah Dalam kitabnya Al-Barakah Itu menyebutkan Bahwa para Nabi itu Punya Mihan Mihanul Anbiya Punya profesi Nabi Adam Adalah seorang Zara'ah Karena Adamu Zara'ah Aifallaha Nabi Adam itu Ahli dalam Bidang pertanian Beliau seorang pertani Dan pertanian ini Punya kelebihan Bahwa seluruh Yang kita tanam Itu akan mendapatkan Pahala Apabila dimanfaatkan Oleh manusia Bahkan hewan sekalipun Jadi nilainya sedekah Kita menanam Pohon Tumbuh buah Kemudian dimakan Oleh manusia Dimakan oleh hewan Itu bernilai sedekah Sebagaimana yang Diriwayatkan oleh Izzuddin Ibn Abdissalam Yang lahir tahun 577 Hidriah Meninggal 660 Hidriah Dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Tidaklah seorang Muslim Menanam satu pohon Kemudian berbuah Pohon tersebut Dan dimanfaatkan Dan dikonsumsi Oleh manusia Dan juga oleh hewan Dan juga oleh burung Melainkan semuanya itu Terhitung sedekah Kepadanya Sampai hari kiamat Jika pohon itu masih ada Dalam riwayat yang lainnya Disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Aswahani Yang lahir tahun 336 Hijriah Meninggal 430 Hijriah Dalam kitab Nyahilyatul Awliya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa'alihi wa'alihi wa'alaikumsalam Bersabda Saba'un Tajri lil'abdi Ba'ada mautihi Wahuwa fi kobrihi 7 amalan Yang pahalanya Selalu mengalir kepada Orang yang melakukan Amalan tersebut Walaupun dia sudah Meninggal dunia Dan dia berada Di dalam kuburan Yang pertama adalah Man'allama ilmah Orang yang mengajarkan ilmu Yang kedua Orang yang membuat sumur Membuat irigasi Di persawahan Nahara Atau orang yang membuat sumur Kemudian dimanfaatkan Air sumurnya oleh Manusia Oleh hewan Dan lain sebagainya Atau orang yang menanam pohon Kemudian dimakan buahnya Dimanfaatkan daripada pohon tersebut Di dalam Hal yang bermanfaat Atau orang yang membangun masjid Atau orang yang memberikan Al-Quran Diwariskan Al-Quran Atau meninggalkan seorang anak yang soleh Yang selalu beristighfar kepada orang tuanya Yang telah wafat Inilah 7 amalan yang mengalir Dalam hadis tersebut Itu menjelaskan hadis yang sangat populer Iza mata ibnu adam In qata amaluhu illa bithalath Apabila anak adam meninggal dunia Amalnya terputus Kecuali 3 Sodakatin jariyah Sedekah jariyah Para fukuhan mengatakan Itu adalah wakaf Tapi kalau para mutasawwifin mengatakan Itu adalah hadis yang dijelaskan tadi oleh Nabi Muhammad Kemudian Ilmu yang bermanfaat Dan yang ketiga Anak yang soleh Yang senantiasa Mendoakan orang tuanya Jadi Nabi Adam itu Fallah Seorang petani Kemudian Nabi Nuh Al-Imam Ahubayshi mengatakan Nabi Nuh ini adalah juga Kana Najara Najara Beliau juga seorang ahli Apa namanya Pembuat Kerajinan Dari kayu-kayu Tukang kayu Najara Sehingga beliau mampu membuat kapal Punya keahlian di dalam Membuat Kerajinan tangan Yang berasal dari bahan kayu Kemudian Nabi Idris Kana khayyata Selain beliau ilmuan Beliau tukang jahit Beliau orang pertama Yang menjahit pakaian Beliau orang pertama Yang mengajarkan Dan menciptakan ilmu matematika Secara historis Secara historis Dan beliau orang pertama Yang mengajarkan ilmu Falah Ilmu astronomi Penjahit beliau Nabi Muhammad SAW Allah firmankan kepada beliau Jadi kami angkat Nabi Idris ke pangkat yang tinggi Karena sebab beliau seorang Yang berilmu Warafa'nahu makanan Aliyah Penafsiran secara ilmiah Syekh Tantawi Jauhari Dalam kitabnya Al-Jawahir Mengatakan Makna diangkat Karena Nabi Idris Al-Islam Adalah seorang Yang berilmu Makanya namanya Juga belajar Diambil dekat adaras Adrasa yudrisu idrisah Artinya orang yang selalu Belajar dan belajar Dan belajar Dan ibadah Dua itu saja Aktifitas beliau sehari-hari Kemudian Nabi Hud Kanahud Al-Islam Tajira Seorang pedagang Nah pedagang Ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad Dalam kitabnya Da'watul Tamah Mengatakan Allah turunkan riski itu Ada seratus pintu Kemudian Sembilan-sebilan pintu Diberikan di dalam Tijara Perdagangan Yang satunya Diberikan kepada yang selain Perdagang Sehingga Nabi kita Muhammad SAW Pernah ditanya Dalam hadis Riwayat Imam Hakim Yang lahir tahun 321 Hijri Meninggal 405 Hijri Dalam kitab Mustadrat Su'ila Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi pernah ditanya Ayyul Kasbi Atiyam Wahai Nabi Muhammad SAW Usaha yang paling baik itu Seperti apa Kalau Nabi SAW Amalu rojuni biyadih Wa Kullu Bay'in Mabrur Yaitu pekerjaan yang dihasil oleh Keringat orang tersebut Dan setiap dagang Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Nabi Muhammad SAW Di dalam Al-Quran juga Allah menganalogikan Bisnis dengan Allah Dengan kata Jadi kita berbisnis dengan Allah Dengan cara apa Kita beriman kepada Allah Kita beriman kepada Rasulullah Dan kita berkorban Untuk agama kita Dengan harta kita Dengan jiwa kita Untuk agama Islam Itulah bisnis yang tidak pernah rugi Tijarah lantabur Allah katakan Dagangan yang tidak pernah rugi Yaitu berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Nabi kita Muhammad SAW Kemudian Nabi Soleh juga seorang pedagang Kemudian Nabi Daud Adalah seorang haddada Karena Daud AS haddada Yaitu seorang pandai besi Wa alanna lahu hadidah Dalam Al-Quran Kami lunakkan Kepadanya besi Jadi beliau Orang pertama yang membuat Dir'un Baju perang Dari Baja Dari besi Itu yang pertama kali membuat Adalah Nabi Daud AS Wa alanna lahu hadidah Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi Yang lahir 433 Hijri Meninggal 516 Hijri Dalam kitab Ma'ali Mutanzil Itu Allah lunakkan besi Kepada Nabi Daud Itu bagaikan seperti Tepung yang diadon Untuk dibuat roti Jadi kalau Dibuat besi tersebut Baju perang Tidak pakai api lagi Nabi Daud sentuh dengan tangannya Itu besi lunak Dan beliau adon itu besi Seperti orang mengadon roti Adonan roti Itu mu'zizatnya Nabi Daud AS Hadada Beliau seorang pandai Pandai besi Yang menarik Dalam kitab Al-Barakah Fi Fadli Sha'i Wal Harakah Karya Al-Imam Al-Hubayshi Menyebutkan Bahawa Anak beliau Nabi Sulaiman juga Seorang Nabi Dan seorang Khawasah Membuat keranjang Dari pelepah kurma Jadi Nabi Sulaiman Juga ahli Di dalam membuat Keranjang dari Pelepah kurma Al-Khawasah Bahasa Arabnya Itu seperti seorang Sufi Guru Daripada Al-Imam Abdul Rahab Sha'roni Bernama Al-Imam Ali Khawas Jadi Khawas itu Artinya Profesinya sebagai Orang pembuat Kerajinan tangan Keranjang dari Pelepah kurma Karena dari kata Khus Khus itu artinya Pelepah kurma Khusun Maka Sulaiman Kemudian Nabi Musa Rau'iul Ghanam Mengembala kambing Sebagai mana Disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W Ma ba'athallahun Nabiya Illa Ra'iyal Ghanam Tidaklah Allah S.W.T Mengutus Seorang Nabi Melainkan dia Mengembala kambing Kalau Nabi kita Muhammad S.A.W Itu pedagang Tajir Seorang pedagang Nabi Ilyas Nasajah Seorang Tukang tenun Yang Pembuat kain Kemudian Banyak Para Nabi Punya profesi Semua Punya keahlian Dan artinya disini Allah Ta'ala Tunjukkan Bahwa mereka juga Sebagai seorang Nabi Seorang Rasul Juga tidak meninggalkan Tentang urusan duniawi Sehingga dikatakan Aslihu duniakum Wa'amalu Li'akhiratikum Perbaiki urusan dunia kalian Kemudian Beramalah Untuk akhirat kalian Artinya Kedua-duanya Kita jalankan Dengan Dengan baik Ada satu Hikmah Disampaikan Bahwa Nabi kita Muhammad S.A.W. Itu memiliki Seluruh ilmu tersebut Melebihi Seluruh para Nabi Ada kitab Karya Syekh Abu Fattah Abu Guddah Berjudul Ar-Rasul Muallim Wa'asalibuh Fi Ta'lim Dalam kitab tersebut Menyebutkan Semua ilmu Yang ada Yang dipelajari Oleh para Nabi Bahkan Malaikat Itu semuanya Mereka ambil Dari ilmu Nabi Muhammad S.A.W. Makanya dalam Burdah kan Dibilang Dikatakan dalam Maulid Burdah Bahwa Seluruh para Nabi Mengambil Setetes Ilmunya Nabi Muhammad S.A.W. Setetes Dari ilmunya Rasulullah S.A.W. Sehingga As-Syeikh As-Sayyid Muhammad Balqaid Al-Hibri Seorang ulama besar Di Al-Jazair Itu beliau Ketika Dalam satu seminar Beliau mengatakan Malaikat Yang kita baca Di dalam beberapa Riwayat Kan ada Malaikat yang Berdiri Solat Dalam posisi Berdiri Ada yang posisi Sujud Ada yang Ruku Ada yang Tasbih Ada yang Istighfar Ini semua Malaikat Bisa Melakukan Ibadah ini Karena Cahaya Nabi Muhammad Mengajarkan Kepada mereka Cara beribadah Kepada Allah S.W.T Jadi dengan Perantaran Nabi Muhammad S.A.W. Nabi Muhammad Sudah mengajar Sebelum ada Di dunia Sesungguhnya Saya diutus Hanya jadi Guru Bukan Murid Kalau dalam bahasa Arab Tahsir itu Adalah apa? Hanya Membatasi Nabi Muhammad Sebagai guru Tidak pernah Menjadi Murid Karena Gurunya Nabi Muhammad Hanya Allah Allah Mendidik saya Dengan pendidikan Terbaik Adapun Malaikat Jibril Seolah-olah Datang Mengajar Kepada Nabi Itu hanya Formalitas Agar kita Mengetahui Ilmu ini Butuh guru Sebagaimana Nabi contohkan Saya mendapatkan Ilmu ini Ada Malaikat Jibril Posisinya Sebagai guru Itu hanya Simulasi saja Kata Imam Abdul Habsha'roni Dalam kitabnya Al-Anwar Al-Qudusiyah Ini Sufiyah Dan terbukti Pada akhirnya Malaikat Jibril Itu muridnya Nabi Kalau kita baca Hadith Jibril Malaikat Jibril Datang bertanya Kepada Rasul Sallallahu Apa itu Islam Dijawab oleh Nabi Muhammad Apa itu Iman Dijawab oleh Nabi Muhammad Apa itu Ehsan Dijawab oleh Nabi Muhammad Tanda-tanda kiamat Dijawab Nah ini Menunjukkan Bahwa Jibril Itu muridnya Nabi Karena Malaikat Jibril Datang bertanya Kepada Nabi Muhammad Menggunakan Pakaian putih Duduk bersih Layaknya Seorang murid Di hadapan guru Nah itu Menunjukkan Hakikat Sesungguhnya Malaikat Jibril Adalah Muridnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Sehingga Seluruh Malaikat Para Nabi Ini semuanya Adalah Mereka Mengambil Dari setetes Ilmunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Makanya Dalam Hikmah Mi'raj Nabi Disebutkan Oleh Syekh Tantawi Jauhari Dalam Tafsirnya Aljawahir Itu Nabi ketika Naik langit pertama Bertemu dengan siapa Nabi Adam Nabi Adam Seorang yang ahli Dalam ilmu Pertanian Ilmu Zira'ah Nabi Muhammad Ketemu dengan Nabi Adam Itu menunjukkan Ilmu Pertanian itu Didapat dari Nabi Muhammad Dan kita Kalau ingin Hidup di dunia Ingin Mengusai Ilmu yang Baik Untuk kita Laksanakan Di kehidupan Dunia kita Dan Bermanfaat Untuk akhirat kita Yang pertama Kita juga harus Kuasai Ilmu Pertanian Kenapa demikian Karena ilmu Pertanian ini Mencakup kemanfaatan Sesama manusia Kalau tidak ada Petani Tidak ada beras Tidak ada Petani Tidak ada Sayur Mayur Maka ilmu ini Adalah kebutuhan Manusia Sehingga Para ulama Figi Membuat Bab tentang Fada'ilul Zira'ah Keutamaan Pertanian Itu dalam Beberapa kitab Disebutkan Bab khusus Tentang masalah tersebut Kemudian Kemudian naik langit Kedua Bertemu dengan Nabi Yahya Dan Nabi Isa Nabi Yahya Nabi Isa Terkenal orang yang Ahli dalam dua bidang ilmu Nabi Isa Ahli ilmu Tasawuf Mengajarkan Zuhur Tazkiyatun nufus Taharatun nafsi Warruh Walqulub Mengsucikan Nafsu Ruh Dan hati Kemudian juga Seorang dokter Tobit Ada orang buta Di Ahmad Bin Penyakit leprat Disentuh sembuh Itu isyarat Kita juga harus Naik ke tingkat kedua Menguasai Dua ilmu Kalau bukan kita Semuanya Minimal ada orang-orang Di antara kita Yang menguasai ilmu tersebut Yaitu ilmu Tentang kedokteran Dan yang dua Adalah ilmu pembersihan hati Kita kenal dengan nama Ilmu Tasawuf Naik kepada langit ketiga Nabi Muhammad SAW Bertemu dengan siapa? Nabi Allah Yusuf Nabi Allah Yusuf Diceritakan dalam Al-Quran Beliau seorang gubernur Ahli dalam bidang Tata negara Ahli dalam bidang Ekonomi Ahli dalam bidang Sosiologi Maka layaknya kita Umat Nabi Muhammad Harus ada yang pakar Dalam bidang ilmu tersebut Ahli ekonomi Ahli sosiologi Dan juga ahli di bidang-bidang Yang berkaitan tentang Maslahat kemanusiaan Kemudian Naik langit keempat Nabi Muhammad SAW Bertemu dengan Nabi Idris Nabi Idris Ahli matematika Ahli astronomi Ahli menjahit Artinya kita juga Harus ada yang ahli Dalam bidang astronomi Harus ada umat Islam Yang ahli dalam bidang Matematika Naik lagi Langit ke Lima Bertemu siapa Nabi Harun Nabi Harun Ahli militer Karena Nabi Harun Dengan Nabi Musa Kedua-dua ini Sudah mengajarkan Kepada Bani Israel Tentang Strategi peperangan Menghadapi Fir'aun dan pasukannya Maka jika Harus ada umat Islam Yang pakar Dalam bidang militer Maka ulama Banyak mengarang kitab Tentang masalah tersebut Ibnu Qutayba Punya kitab Namanya Siasat al-harab Siasat peperangan Kemudian Dalam bidang ilmu Tata negara Dan ekonomi Dan sosial Itu Karya al-imam Al-Mawardi Jurnalnya Al-Ahkamu Sultaninya Langit kelima Keenam sama Nabi Harun Dan Nabi Musa Ilmu militer Langit ketujuh Yaitu Ilmu Tauhid Karena Nabi Ibrahim Adalah seorang Abu Tauhid Yang mengajarkan Ilmu akidah Ilmu teologi Dalam Al-Quran Diabadikan Ketika mencari Siapa sih Tuhan itu Bagaimana itu Tuhan Nah ini Pernyataan Yang memang Kontroversial Imam Ali Bin Abi Tauhid Mengatakan Di dalam satu Maghalla beliau Ketika ditanya Aina Allah Dimana Allah Imam Ali Bin Abi Tauhid Menjawab Sesungguhnya Beliau 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 membuat Satu riset Ilmiah Dari awal Tidak meyakini Itu Berhala Itu adalah Tuhan Maka dia Merenung Lihat Oh matahari Oh ini Tuhan Matahari Punya kekuatan Dan cahaya Karena Sifat Tuhan Sifatnya Allah Itu biasa Disifati dengan Cahaya Allahu Nur Sama Wajib Sejak Jaman dulu Makanya Agama Majusi itu Salah paham Manarah Manarah Itu dari kata apa Tempat api Diambil ke dalam bahasa Indonesia Diserap ke dalam bahasa Indonesia Namanya Menara Menara itu Awalnya itu Dari seorang nabi Namanya Nabi Majusi Nabinya namanya Majusi Jadi Beliau beribadah Di tempat yang tinggi Dinyalakan api Karena beliau Ibadahnya sampai Tengah malam Karena membutuhkan Cahaya Dibakarlah api Orang-orang yang lihat Dari umatnya Berfikiran bahwa Beliau menyembah api Ternyata Belum sempat diklarifikasi oleh Nabi Majusi Beliau meninggal dunia Maka ajaran ini Dibawa Kedalam satu sekte Namanya Agama Majusi Yaitu mereka menyembah Api Itu hanya kesalahpahaman Nah Nabi Ibrahim Membuat riset ilmiah Ini matahari Tuhan Dia bercahaya Eh ternyata Tiba waktu malam Hilang Tidak mungkin Tuhan itu hilang Berfikir lagi Dia membuat Satu pengamatan Muncul bulan Nah ini Tuhan Tuhan mungkin bulan Ternyata tiba waktu pagi Hilang itu bulan Tidak mungkin Tuhan itu bisa Hilang Maka beliau menarik kesimpulan Berarti Tuhan itu Allah Yang tidak mungkin Dia lenyap Dalam waktu sesaat pun Dan dia adalah Yang menciptakan Matahari dan bulan Dan menciptakan Seluruh alam semesta ini Maka diambil kesimpulan Bahwa beliau Menetapkan Sifat Rububiah Ilahiyah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena melihat Ciptaan-ciptaannya Jadi dengan Ciptaan-ciptaannya Allah ta'ala Kita sudah bisa Mengambil Satu keyakinan Adanya Sampai cipta Ibn Arabi Mengatakan Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Segala sesuatu Dan segala sesuatu itu Menunjukkan Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu adalah Ilmu tauhid Tingkatan ketujuh Nabi Ibrahim Naik lagi Sidratul Muntah Nabi bersama Malaika Jibril Disini Ilmunya Nabi Muhammad Semua Nabi Tidak bisa capai Tingkat kedelapan Sidratul Muntah Nabi mendengar Surirul Kalam Fi Lohil Mahfuz Mendengar Goresan-goresan pena Yang berbunyi Di Lohil Mahfuz Nabi melihat Itu pohon Sidratul Muntah Yang akarnya Sampai langit Ketujuh Dan kenap Dia punya ujungnya Sampai ke arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Nabi naik lagi Ke Mustawa Tingkatan ke sembilan Sampai ke Mustawa Masih ditemani Malaika Jibril Naik lagi ke arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Di ars tersebut Ada hijab Berupa cahaya Yaitu 70 ribu cahaya Sebagaimana Pernyataan Sheikh Nawawi Al-Bantini Dalam kitab Nurul Zolam Satu cahaya Ditembus Seribu tahun Maka pada Wakti itu Malaika Jibril Mundur Tidak menemani Nabi Kemudian Nabi menengok Sisi kanan Melihat Malaika Jibril Sudah tidak ada Ternyata Posisinya Di belakang Kemudian Nabi Muhammad Malaika Jibril Mengatakan Apakah pantas Seorang kekasih Meninggalkan Kekasihnya Wahai Jibril Kata Malaika Jibril Ya Rasulullah Ini cahaya Kalau engkau Yang lewat Bisa tembus Tapi kalau Saya yang lewat Saya hancur Terbakar Maka tidak sempat Tidak mampu Malaika Jibril Rasulullah Masuk Ke dalam Cahaya tersebut Sampai pada Akhirnya Bisa berjumpa Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam syair Dikatakan Semua para Nabi Allah berikan Keistimewaan Tapi Keistimewaan Melihat Allah Hanya diberikan Kepada Nabi Muhammad Tidak ada Satu mata Yang pernah Hidup di dunia Pernah melihat Allah dengan Matanya Kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam Karena begitu Dekatnya beliau Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Ketika berjumpa Dengan Allah Nabi mengucapkan Salam Assalamualaikum Ya At-Tahiyatu Karena salam Kepada Allah Menggunakan At-Tahiyyat At-Tahiyyat Mubarakatuh Salawatu Taibatulillah Kemudian Allah menjawab Assalamualaikum Ayyuhannabiyyuh Warahmatullahi 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 Aku bersaksi Tidak Tuhan Assalamualaikum Dan engkau Wahid Nabi Muhammad Adalah putusan Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka dialog ini Terjadi Mengguncang Arsnya Allah Subhanahu Wa ta'ala Akhirnya Malaikat Hamalatul Ars Tidak kuat Memikul Itu ars Yang berguncang Karena Saking beratnya Dialog Antara Allah Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Maka mereka Bersalawat Kepada Nabi Allahumma Salli Ala Sina Muhammad Dan keluarga Nabi Wa ala Ahli Sina Muhammad Yaitu Kalimat tersebut Terbentuk Di arsnya Allah Subhanahu Wa ta'ala Lewat Dialog Nabi Muhammad Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala